Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi barang aku Ika Elista hari ini karena Ika lagi free ini Ika tag-nya pagi jadi Ika mau bikin kayak baca komentar netizen di video Ika yang pertama kali ini agar nasi rumah guys kan itu agak rame ya videonya jadi pertama kali kak niaga nasi lemak tuh judulnya sedih dihina orang niaga nasi lemak tak ada peminat di Indonesia nah dan itu dapet respon lumayan gila banget guys jadi dapet viewnya 52.000 like-nya ada 2.900 2,9.000 dan komennya lumayan banyak nih hampir seribu guys jadi kali ini Ika bakalan baca komen yang ada di situ kalau diingat-ingat memang sedih banget guys ketika pertama kali niaga ini untuk mungkin ini udah berapa ya satu bulan ya Iya ini satu bulan yang lalu Ika posting pada tanggal 9 Maret 2021 dan sekarang Ika tag video ini pada 1 Mei 2021 komentarnya ini lumayan banyak guys ada 936 komentar Naika bakalan bacain satu persatu ya semoga komentar kalian dari yang kebaca sama Ika Oke kalau kalian baca guys sedikit ikan mau cerita ya lebih jelasnya pada konten itu Ika tuh memang dihina orang itu macam Pakcik setengah tua udah macam itu lagi naik naik sepeda pagi-pagi terus Ika pada saat itu satu jam niaga belum ada pembeli guys sama sekali belum ada pembeli jadi kagak deg-degan gitu ya dihina masih rumah katanya enggak laku di Indonesia Oke sekarang Ika bakal bacain dulu komentar yang pertama ini ada dari Vibakar Vibakar apa Vibakar bacanya enggak tahu gak ini komentar nya harap nasi lemak populer di Indonesia seperti nasi ayam penyet populer di Malaysia amin Insya Allah sepertinya sekarang udah populer banget karena bukan di Kediri aja di Surabaya di Trenggale di mana-mana udah banyak nasi lemak guys dan di Kampung Ika sendiri semenjak Ika buka niaga nasi lemak udah lumayan banyak nih orang-orang sekitar sini yang dulunya XTKM Malaysia XTKW pokoknya mereka pada buka niaga nasi lemak guys jadi sebenernya Ika sedikit kesaing tapi enggak apa-apa rasa Insya Allah Insya Allah terbaik Insya Allah guys Oke langsung yang kedua dari Hafiz Hafiz terus teruskan usaha ya Ika ambil semangat dari Kapten Ivanovic dan lihat cara beliau berniaga juga jual nasi lemak di daerah Surabaya sudah hampir terkenal nasi lemak ini karena Kapten Ivanovic banyak sekali upload di channelnya teruskan usaha kamu salam dari Malaysia salam balik Waalaikumsalam Insya Allah Ika sudah semangat banget untuk niaganya Ika bakal serius niaga terus pokoknya guys dan Alhamdulillah di Kediri sudah semakin terkenal guys ya oke lanjut guys Rudy Oh WG besut Hei masih single ke masih single nggak ya Oke next dari Asraf Ali Ika coba main lagu-lagu terpopuler Malaysia semasa jualan berjalan biar nambah seru Oke siap lanjut dari Hiro Yoshi ini dimana tempat niaga Ika aku nak rasa nasi lemaknya teruskan jangan patah semangat tetap ramah pada pelanggan sabar Insya Allah berkah riskinya amin jadi kat niaganya ada di Kediri guys di Kediri di namanya di Desa Mojo Kediri bagian selatan di sebelah jembatan Wijaya Kusuma guys di map sudah ada angkringan Rojo Goyo tapi nama mapnya dan Insya Allah doakan Ika bakal buka cabang guys segera lanjut dari dapur hawing Hai cara bercakapan sudah mirip orang Malaysia pasti pernah tinggalin Malaysia selam dari aku di Malaysia Waalaikumsalam ya Ika pernah di Malaysia selama dua tahun Pakcik tapi sekarang Ika karena udah lama tak cakap melayu so Ika kalau bercakap susah sih kita cakap melayu guys karena sering berinteraksi dengan orang Indonesia kan Oke selanjutnya dari Syaril Arashid di Malaysia ada jualan bakso dari asal negara Indonesia dapat sambutan tak ada yang hina malah dapat sambutan sangat baik sekali Oh ya guys Iya guys Ika juga enggak tahu dulunya kayak gimana asal-usulnya juga enggak tahu kan Ika kan baru banget dari dulu dulu juga enggak tahu jadi udah lah ya Oke lanjut saja dari Sabzelin vlog Alhamdulillah bagus cara Ika berniaga kebersihan diutamakan selain rasa makanan masih enak makanan ditutup rapi pakai sarung tangan dan pelitup muka ya kebersihan nomor satu dan quality rasanya juga eh nomor satu itu rasa nomor dua kebersihan gitu guys dari mana syafi konten bisa begini aku suka babut makanan nih aku sudah hitamkan tombol merah nih macam Laika terima kasih udah subscribe yang belum subscribe channel Lika Lesta mohon untuk di subscribe sekarang juga baik lanjut dari Nazim mau eh jadi Nazim Mu'anam cara pakai tudung pun udah macam orang Malaysia hei apapun tahniah semoga berjaya amin Terima kasih lanjut Om Edi channel semoga rezekinya lancar dan bisa buka cabang di kota pasti ramai amin Insya Allah doakan segera guys coming soon buka cabang dari King Joker Indonesia banyak sumber alami santan kelapa pasti mudah dapat banyak santan mesti sedap nasi lemak kalau di Malaysia di daerah kota bandar kelapa mahal santan asli juga susah dapat Iya guys karena Ika ini termasuk di kakek gunung tinggalnya di gunung jadi enggak susah-susah banget cari kelapa jadi bolehlah dari Adi Raimi beli bakule ayu dudulannya payu sukses terus duduk kita orang Malaysia kan udah biasa dengan ayam penyet bak susut tuh terbaru ayam geprek viral 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 jadi ini kan dia sebutnya bakule ayu dudulannya payu kalau bahasa malaysianya penjualnya cantik Hai dagangannya pun laku oke sukses terus duk Terima kasih Haji dari Zul 79 tambahan letakkan untuk telepon bungkusan atau chop cut bungkusan tuh supaya orangnya membeli tubuh lecol oh sol itu banget atau mungkin kasih nomor akan promote pada yang lain ya guys jadi berkat saran-saran kalian Ika sudah upgrade lebih baik lagi kau udah improve untuk kasih chop untuk kasih stiker ke atas bungkusan dan nomor itu ada guys Terima kasih untuk masukannya dari mul FF bila ikan cakap melayu udah macam orang sahabat pula X aku orang sahabat di sini bersatunya dua budaya satu keluarga kita serumpun salam sayangku dari Malaysia salam balik Waalaikumsalam salam serumpun buat keluarga serumpunku Indonesia salam balik salam serumpun dari Muhammad Fuzi Ika kalau di Malaysia nasi lemaknya habis dijual sekitar jam 11 pagi kalau 8.30 pagi kami sudah habis sudah luar biasa di tempat kami tidak ada orang yang menghina kalau jualnya tidak laku malah kami simpati ya guys tapi kan karakter orang itu berbeda ya kadang ada yang macam em sebetulnya itu bukan karena negaranya guys masalah kayak menghina atau macam itu itu bukan dari negaranya tapi dari karakter orangnya sendiri mampus tuh lama banget like tingku mampus guys lanjut dari hisam Nur subscribe tahu channel ini dari Kapten Ivanovic live in USA and ada kawan Indonesia memang baik dan kuat kerja teruskan usaha musuh terima kasih Ahmad sukri rezak Ika kalau bungkus begitu lebih baik ujungnya dipatahkan atau ditekan ujungnya ujungnya itu boleh membuat plastik beko ya kalau yang berjalan kaki takut tak sempat sampai rumah udah bocor di tengah jalan oke terima kasih masukannya dari kamar Zahbil Alhamdulillah nasi lemak semakin populer di Indonesia ramai youtuber Indonesia jualan nasi lemak makanan utama sarapan pagi rakyat Malaysia ya guys sekarang banyak banget tapi alhamdulillah sih kayak ikan niaga nih em ex-malaysia yang lain di sekitar kampung Ika ada yang buka niaga semoga mereka juga berkah ya guys semoga dengan mereka pun juga laku laris manis guys amin selanjutnya dari Saka Ali ini awal ikan insya Allah nanti buat 200 cabang di Indonesia amin ya Allah amin 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 acu omong nggak mungkin-mungkin way the power of Bismillah the power of Bismillah mati lagi ya Allah the power of Bismillah Bismillahirrahmanirrahim lanjut lubuk hati Kak katanya tempat jualannya bentar lagi Tempat yang sekarang ikat tempat ini tuh mau dibuat jalan tol jalan tol jalan tol pokoknya disana tuh mau dibikin jalan tol dikabung Ika ini tuh bakal dibangun jalan tol yang super panjang dari bandar ke bandar jadi bener-bener Indonesia bakal lebih maju lagi tapi juga sedih juga sebenarnya guys karena Ika kan belum lama niaga nih dari bulan tiga dari bulan March ikan niaga ini sekarang berapa ya Mark April Mei ini udah mau masuk ketiga bulan ikan niaga tapi satu bulan lah satu bulan setengah ikan niaga disitu dan alhamdulillah disana tuh peminatnya banyak banget guys itu udah punya pelanggan tapi mau gimana lagi guys karena disana mau digusur mampus lagi karena disana mau digusur Ika sekarang ini tengah pening sekali guys upa tadi banget ikan lagi cari tempat tempat sewa yang lebih apa ya yang strategis lah yang ramai orangnya ramai pokoknya strategis dari tempat lokasinya semuanya ikat ngacari ah tapi sedih banget guys karena pelanggan Ika sudah banyak banget disana tapi mau gimana lagi ya guys namanya belum mungkin belum rezekinya disitu tapi Insyaallah Ika bakalan segera sesegera mungkin sebelum digusur tempatnya tempatnya Ika bakalan cari tempat dulu Ika bakal buka cabang dulu guys kabar gembiranya Ika bakalan buka cabang di setelah raya Insyaallah doakan doakan Oh guys terima kasih kayaknya udah cukup lah ini udah lumayan panjang durasinya terima kasih udah nonton video Ika yang selalu support Ika terima kasih banyak Jom yang nak bersedegah nasi lemak masih boleh WhatsApp nambah yang ada di bawah sini dan Ika bakalan Oh ya begini guys ya Ika mau sedikit menjelaskan tentang berbagi di tepi jalan jadi sebetulnya Ika itu kalau mau berbagi nasi lemak Nah kalau ada amanah kayak gitu Ika bakalan tanya dulu ke orangnya nak dibagikan ke siapa ke mana sebab kalau disini kalau nak cari tukang becak macam di tempat Bang Epul jelas tidak sama guys tidak sama mohon untuk di apa dipahami sebab kita ini memang beda bandar beda bandar bandar Bang Epul itu sekali saja masuk bandar itu tukang becak tuh banyak kali guys jadi tidak macam disini disini memang Ika tuh di ujung bandar dan di kaki gunung jadi itu tidak ada tukang becak guys jadi susah adanya disini pondok pesantren kok di kampung ikan yang ramai itu pondok pesantren guys banyak kali oke udah sekian saja video ini ya terima kasih udah nonton jangan lupa subscribe like dan juga komen guys bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati